sudah direkam gak majuan gak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajahnya kelihatan kan teman-teman hari ini kita masuk di menu diet lagi untuk penderita diabetes jadi teman-teman selain minum obat disarankan memang sangat disarankan memang oleh para dokter ahli diabetes untuk menjaga makanan atau bahasa kita diet nah hari ini saya mau spill ke kalian menu diet diet ini saya sudah mulai sejak kemarin di video sebelumnya saya ceritakan banyak orang mengalami gangguan kembali naik turunnya gula darah secara tidak normal di musim lebaran jadi setelah lebaran ini memang saya ajak teman-teman saya sarankan untuk mulai diet lagi yang paling penting untuk menu dietnya diabetes tidak ada nasi ini wajah kelihatan kok gak? kelihatan kelihatan ya wajah tegang kadang di wajah kadang di makanan gak apa-apa jadi yang pertama teman-teman ini saya gak guru ya ini saya pengalaman aja sama nanti kita bisa sharing di kolom komentar tanpa nasi jadi bisa dilihat teman-teman menu makanan saya disini gak ada nasinya ya kemudian yang kedua sayuran dan protein ini disini protein hewani yaitu daging kok Alhamdulillah ada rezeki pas beli daging sebenarnya gak harus daging ya bisa diganti juga dengan apa namanya tahu tempe itu makanan-makanan full protein yang di Indonesia tidak sulit menemukannya kita tinggal ke pasar ke toko-toko melijo di dekat rumah itu sudah banyak sekali jadi ada sayurnya ada proteinnya kemudian makanan-makanan intinya tidak ada nasi kemudian yang kedua kalau bisa gak ada goreng-gorengan dan porsinya tidak terlalu banyak nah ini menunya ya ini disini ada daging ini daging sapi atau daging ayam ya daging apa ini? sapi ya? mie? daging sapi? oh ini istimewa kemarin daging ayam hari ini daging sapi Alhamdulillah ada rezeki kemudian sama buncis oseng buncis jadi hari ini ditemani adik Umar yang baru bangun tidur sudong adik Umar dong tuh lihat ini mau nyobain menu diet orang diabetes mudah-mudahan teman-teman selalu sehat selalu semangat dan terus berpositif thinking ngomong wongi ganti ah pinter wongi apa ini ganti jadi biar gak tegang ya teman-teman bisa terus tambah sehat tambah semangat terus positif berperasangka baik menjaga kesehatan terutama untuk penderita diabetes jangan mikir yang macam-macam ya obat terus diminum konsultasi terus dengan dokter dan jangan lupa tonton video-video di channel ini ya kita mulai dengan baca basmala dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklanafim marazak tanah wakil ala benar kita ma'am ya enak di zoom ke ininya di zoom ke abiknya gantian sudah berapa menit ya tiga ikut tiga apa berapa menit tiga tiga menit di konten-konten tentang diabetes di channel ini ada banyak komentar-komentar yang positif saya seneng ya ada yang bilang semangat Pak Saidi saya juga minum obat semangat terus Bapak saya juga sama dengan Bapak menderita diabetes sebenarnya bukan menderita ya uji-uji dengan diabetes enak ini oseng-oseng buncisnya rasanya sedap sekali hmm hmm sekarang coba dagingnya ya daging umar langsung kecipuk-kecipuk mulutnya lapar juga hmm dagingnya kelihatan ya daging kecap masaknya sederhana dioseng-oseng kasih kecap kasih bumbu sedikit ini masaknya matang sempur apa namanya don't well enaknya dicampur begini ya daging sama buncis bismillah bismillah hmm jadi ya udah beberapa hari ini bukan beberapa hari mulai kemarin sebenarnya sudah hendak makan nasi kita makan sayuran protein dan baru ingat ya jauhi makanan olahan jadi kalau makan daging ya dagingnya jangan daging yang olahan tak sosis terus apa namanya yang cincumata itu apa namanya apa nih ayam yang dibungkus bersandung itu yang bentuknya ayam-ayaman ayam sapi-sapian naket itu dihindari jadi tepung-tepungnya itu yang dilarang mau coba deh memang untuk penderita diabek dukungan keluarga sangat penting sekali jadi untuk nyamakan hal-hal seperti ini kan gak bisa jadi jadi dukungan keluarga itu sangat penting sekali supaya kebutuhan-kebutuhan kita terhadap makanan sangat cukup karena kalau gak ada yang nyiapkan di rumah adanya yang nasi biasa ya akhirnya kita makannya yang nasi aja sama seperti yang lain mau coba ini enak ini sudah berapa menit ini berapa tapi ini kalau sudah 8 menit bilang kita 8 menit aja gak apa-apa di antara komen-komen itu ada juga yang komentar negatif misalnya obat itu begini-begini-begini ada bahayanya memang iya ada bahayanya tapi karena ini di bawah nasihat dokter saya memilih untuk percaya dengan nasihat dokter jadi dokter adalah orang yang punya ilmunya punya kredibilitas untuk menyarankan obat dan sebagainya jadi saya lebih pilih aja percaya sama dokter tentang herbal-herbal dan obat-obat alternatif yang seperti itu masalahnya nanti tiap orang referensinya beda ketemu sama orang satu dapat resep satu ketemu orang dua dapat resep dua ketemu orang sepuluh resepnya jadi sepuluh itu herbal jadi banyak sekali resep alternatif dan ya itu pilihan-pilihannya yang bisa kita gunakan mulitnya 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 sudah 8 menit nah teman-teman begitu aja video kita hari ini makanan diet untuk diabetes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Ali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati